nanti bisa dipahami oleh banyak pihak. Selaku, Direktur Pak Zasarjana, sejauh saya sampaikan pada terima kasih yang diaratara kepada Panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini secara serius. Semoga S, S, B, M, B, Lisan dan Tulis, Tulis dan Lisan tahun ini nanti bisa berjalan lancar. Terima kasih. Demikian sambutan saya. Selanjutnya, secara teknis saya serahkan kepada Panitia. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur untuk sambutan selanjutnya. Sambutan dari Ketua Panitia SPM di Paskasarjana Jawa Lampun kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Direktur Paskasarjana Jawa Lampun yang telung agung. Seluruh pengelola Paskasarjana, Haprodi, Sekprodi, Ibu Kasupak, dan seluruh Dewan Penguji, serta calon-calon masyarakat, masyarakat, baru Paskasarjana Jawa Lampun yang saya berhormati dan saya banggakan. Yang pertama, tentu ingin saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan yang telah men-support kegiatan ini. Kemudian yang kedua, untuk diperhatikan kepada calon-calon Mabak, masyarakat, masyarakat, Paskasarjana bahwa ini adalah kegiatan simulasi yang sangat penting, yang sangat menentukan bagi keberhasilan Bapak-Ibu Saudara. Karena disinilah nanti hasil pada ujian Bapak-Ibu itu bisa sebagai pertimbangan dan syarat sah Bapak-Ibu untuk bisa diterima di IA Yatul Matung sebagai Bapak-Ibu. Karena itu tentu saya sesungguhnya mengharapkan sebagai ketua panitia, semua mahasiswa, calon mahasiswa itu hadir di Zoom meeting ini. Karena memang secara teknis ini baru pertama kali digunakan untuk di seluruh perkurangan tinggi yang ada di Indonesia karena kondisi positif. Karena itu nanti betul-betul di, kalau hari ini temannya tidak hadir, misalnya tolong disampaikan ada ketuk tular gitu ya ke yang lain supaya betul-betul besok itu berjalan dengan lancar. Dan saya mohon betul pastikan besok itu jaringannya, jaringan yang bisa dipastikan tidak tidak on-off gitu. Jadi misalnya yang kondisinya ada di desa-desa ya bohong lah. Yaitu berangkat ke kota dalam rangka apalah. Jadi silakan nanti ujian itu dibuatkan dengan betul. Kemudian juga host nanti akan memastikan bahwa Bapak-Ibu itu yang diizinkan masuk hanya akun-akun resmi. Jadi jangan sampai namanya misalkan LEMUFO namanya adalah nama HP-nya dan sebagainya. Tentu nanti host itu juga akan lama untuk menuju hingga harap itu diperhatikan sebagai persyaratan teknis. Kemudian karena ini besok ujiannya berdurasi. Jadi Bapak-Ibu nanti akan mengerjakan soal tes yang dibatasi oleh waktu. Terbetul jangan terlambat. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berharap. Kalau bisa ya dua ya. Alat perangkatnya yang dipakai. Saya menyarankan pakai laptop. Saya menyarankan pakai laptop. Deni kemudian ada force major ya nanti silahkan. Yang penting ada dua perangkat. Satu HP dan satu saya kira itu sedikit gambaran dari saya. Semoga kegiatan ujian ini nanti berjalan dengan lancar dan sukses. Dan sebetulnya nanti saya mohon kepada Bu Laila dan tim teknisnya untuk menjelaskan prosedur kegiatan ujian besok hari. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Untuk berikutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam sesi simulasi. Mas Absul Razak. Mas Absul Razak, tolong didengar. Mas Absul Razak, tolong didengar. Mas Absul Razak. Ada yang bertanya bagaimana ujian ini sudah harus dikerjaikan. Ujian yang berbicara jadi ujian ini kita persiapkan nanti link untuk soal akan segera kita share di chat group itu dan juga kita share sepunyai di layar. Nah, nanti akan kita kasih link. Link itu semuanya nanti di buka dan langsung Anda mengerjakan di depan di komputer. Nah, untuk soal itu sudah kita setting waktunya adalah 90 menit. Jadi nanti Anda tidak akan bisa mengerjakan lagi ketika di luar jam itu. Jadi ujian dimulai jam 7.30 dan jam 9.00 tepat maka otomatis sudah tidak bisa diakses kembali di babel phone-nya. Nah, nanti jika ada mengalami kendala berkaitan dengan mati listrik atau apapun silahkan langsung menghubungi panitia untuk di perjurul ulang untuk ujian susulan seperti itu ya layaknya S1. Jadi Anda jangan khawatir jika ada kendala silahkan langsung menghubungi panitia. Mohon maaf untuk kendala teknis hari ini karena entah ini tadi pas kodenya itu kok tiba-tiba perubah ya. Kami pastikan semoga untuk ujian besok ini hujurnya akan berjalan dengan lancar semuanya. Dan pastikan ketika Anda besok mengisi soal itu nanti Anda mengisi semuanya. Kalaupun tidak sempat mengisi semuanya kurang satu menit selesai itu akan ada peringatan untuk submit now. Dan Anda harus segera klik submit. Kalau tidak maka Anda tidak akan masuk nanti jawabannya. Dan nanti seluruh peserta itu akan bisa langsung melihat skor yang didapatkan seperti ujian CAP gitu ya. Jadi begitu Anda menyelesaikan soal kemudian klik submit itu secara langsung akan keluar nanti skornya berapa dari sekian soal. Insya Allah akan ada 100 soal. Jadi nanti mata ujiannya adalah bahasa Arab 25 soal bahasa Inggris 25 soal dan yang paling banyak adalah tes potensi akademik berkaitan dengan logika. Itu ada sekitar 50 soal dan semuanya pilihan ganda waktunya 90 menit. Jadi nanti pastikan Anda tepat waktu dalam masuk ruang Zoom dan Anda bisa menerjakan semua. Walaupun tidak bisa yang penting pokoknya diisi gitu ya. Nanti jangan sampai tidak diisi semuanya. Nah untuk teknis ini apa ujiannya ini nanti akan secara langsung diberikan oleh tim admin kita yaitu Mbak Siti Hoirun Nisa saya panggil Mbak karena masih jomblo ya. Calon dokter bagi anggota jomblo work community. Oke Mbak Nisa ini nanti akan menunjukkan bagaimana model soalnya dan apa yang harus dilakukan hingga akhir. Saya persilahkan kepada Mbak Siti Hoirun Nisa untuk langsung bisa segera share screen untuk soal SPM ini hanya contoh soal bukan soalnya nanti jang-jang nanti soalnya pasti silahkan Mbak Nisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contoh soal simulasi Sipamaru program dokter atau magister itu masih berisi lima soal jadi nanti peserta mengisi nama lengkap nomor peserta dan prodi yang dipilih mohon jika memilih prodi misalkan S3 MPI berarti yang dipilih gambarnya orang kaito kalau prodi S2 MPI maka yang dipilih adalah S2 MPI ketika ini diisi misalkan namanya itu Pendi Adi nomor 123 diisi S2 PBA diklik berikutnya maka akan muncul soal demikian misalkan saya jawab nomor satu haram haram nomor 2 3 nomor 4 5 ketika sudah diklik semua maka klik kirim disitu akan muncul lihat skor para peserta nanti bisa melihat skor jadi misalkan skor saya yang saya dapat adalah 40 dari 100 poin baik begitu bolehlah Mbak Nisa Mbak Nisa halo Mbak Nisa jadi jadi Pak jadi Pak jadi Pak Adi tadi tidak bisa melihat punyanya Pak Pendi atau Pak Santo ya tidak bisa jadi yang melihat hanya yang bersangkutan sendiri yang bersangkutan sendiri ya antar peserta tidak bisa melihat Pak jadi peserta akan lihat saja mohon peserta yang lain diperhatikan hal seperti ini terima kasih Mbak Nisa nanti akan saya tanya bisa lanjut sebentar saya sebar di grup si Pak Maru oke Mbak Nisa bisa share stream link-nya ya biar nyoba semuanya ya di ini apa di layar itu instruksi instruksi Mbak Laila apa instruksi enggak ketok tadi Pak sambil disiapkan orang-orang yang bertanya Pak Igal sepertinya panggil-panggungnya iya tadi ada gangguan apa kameranya tadi ada gangguan jadi enggak sempat bisa melihat apa yang dijelaskan sama Mbak Siti tadi Mbak Sindi tadi Siti Gus Mbak Siti oke dipastikan untuk ujian besok semuanya menggunakan laptop atau case yang ada kameranya oke oke laptop atau case mungkin pinjam tetangga atau pinjam keluarga Mbak Laila pastikan baterainya full dan dalam jaringan yang kuat nah ini Mbak Laila minta Mbak Nisa tadi diulang lagi Mbak Siti Tidak terlihat tadi di kamera Kita ngapain ya Pak yang tidak terlihat Semua langsungnya tadi Iya Ini nanti akan kami ulang lagi Yang lainnya kelihatan Pak Tuan Share screennya tadi Kelihatan Kelihatan dengan jelas Oke yang lainnya kelihatan Pak itu sudah lihatan Oke Bisa suruh mengulangi sekali lagi Pak Ya siap-siap Akan kita share lagi Ini Pak ulangi lagi ya Oke Di room ini Group chart itu sudah di share Mbak Nisa untuk link form Untuk simulasi tapi jangan diakses dulu Ini Mbak Nisa akan Mengulangi lagi simulasinya ya karena Tadi beberapa ada yang masih belum lima ternyata Oke kita ulangi sekali lagi Setelah itu nanti silahkan semuanya mencoba Link simulasi yang sudah ada di Chat group itu ya Oke Mbak Nisa silahkan Baik Pertikrit tolong pastikan ya Tidak jeleng lagi Baik Bapak Ibu Simulasi terkait soal Sipamaru Sudah kami screen Kami sebar di Chat Http form GLE Nah tampilannya seperti ini Jika link tersebut di klik Maka akan muncul Soal simulasi Sipamaru program dokter Bapak Ibu Mohon di klik Link tersebut Bisa pakai HP Bisa pakai laptop Untuk mengerjakan soal simulasi Sipamaru program dokter Jadi tampilannya seperti ini Misal Saya tulis nama Adi Mohon ketika menulis nama lengkap tadi Diharapkan tidak menuliskan nama gelar Karena pada akhirnya nanti Ini akan dijadikan bahan Untuk mengisi Data PDPT Atau data di Forlab Dikti Sehingga diharapkan Bapak Ibu Calon mahasiswa baru Mengisinya tanpa menuliskan gelar Setelah menuliskan nama lengkap Maka dituliskan nomor peserta Prodi Terus Prodi yang dipilih Mohon maaf Untuk Prodi S2 Masih belum masuk disitu Karena Mohon di klik Maksudnya diantara Prodi yang tersedia itu Bisa S2 HES Bisa S2 Bisa S2 BBA Atau PGMI Misal Ini saya klik S2 PGMI Lalu klik Seperti ini Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab Misalkan saya menjawab nomor 1 Dalam pertanyaan ini Harus urup untuk menjawabnya Jadi bisa dari nomor 2 Atau nomor 1 Atau nomor 3 Misal saya nomor 1 Terus nomor 3 Saya kembali ke nomor 2 lagi Untuk ada Kalau ada di bawah seperti itu Itu hanya diketikan Terserah saja yang paling bawah ini Nah jika ini semua sudah terisi Maka klik kirim Mbak Nisa Halo Mbak Nisa Mbak Nisa Bolehkah saya pesertaan jawab itu Maksudnya Saya tadi milih A Kemudian berubah pikiran menjadi Lain Lain A Maksudnya C Jadi C Bisa Bisa Sangat bisa Pak Wadir Oke Asalkan belum di klik kirim Tadi Masih bisa berubah kah ya Masih Masih bisa diubah Terima kasih Mbak Oke Ketika sudah mengisi semua soal Semua jawaban di soal Maka klik lihat skor Nah para peserta bisa Melihat jawab berapa Seperti itu Tanya lagi Mbak Nisa Oke Pak Wadir Ya Upamanya soalnya itu serat Maunya yang Yang bahasa Arab 25 Tapi saya tidak jawab semua Mbak Saya hanya jawab 20 Upamanya Bisa kan langsung dikirim begitu Atau tertolak Untuk di soal asli bisa Pak Wadir Bisa ya Karena misalkan nanti Ada peserta yang Jatuhnya sudah lebih Tapi hanya menjawab Misalnya 80 soal Yang dan dikirim Itu Bisa terekam di data Data kami Bisa terekam Oke Terima kasih Mbak Ini kalau ada yang masih Ngomong-ngomongan Sampai ya Mohon diunmut ini Boas-boasnya Intruksi Mbak Nisa Intruksi Apa itu Pak Iqbal Ada intruksi Pertanyaan apa Intruksi Pada Apa itu Pak Kalau menyelahkan Intruksi Ini S3 atau S2 Ini Pak Kale Tidak dengar Pak Pak Iqbal Tidak dengar Pak 1-2-3-3-3-2-1 Jangan-jangan Bayar SPP Di Iqbal 1-2-3-3-2-1 Sampun lunas Sampun lunas Yang terakhir Yang terakhir sebelum kita Mengirim Itu ada di Kasih huruf A itu Kalau tidak Keliru tadi Dikatakan Sembarang huruf Begitu Atau bagaimana Sembarang huruf Pak Oke S-A-B-C Yang penting itu Dibilang Ada satu huruf Oke Dikirim Boleh Oke Siap Matur Nuun Bisa Mohon maaf Mungkin Tanya yang Agak penting Linknya Besok itu Dikirim Ke WA Atau Ke link Atau Ke chatnya Zoom ini Ini yang mungkin Lebih penting Untuk Link Google Formnya Itu Dikirim Ke chat Atau Dikirim Ke WA Yang telah Terbentuk Tadi Terima kasih Mbak Lela Iya Siap Untuk Link Soal Itu Nanti Akan Dikirim Ke Group Chat Zoom Group Chat WA Semuanya Sudah Masuk Zoom Nanti Satu Zoom Itu Isinya 27 Peserta Nanti Akan Kita Share Di Zoom Group Chat Nanti Semuanya Bisa Melihat Di Bagian Bawah Zoom Itu Nanti Bisa Diklik Nanti Disana Akan Bisa Kita Lihat Obrolan Obrolan Disana Akan Kita Share Link Untuk Soalnya Dan Juga Akan Kita Share Melalui Share Screen Yang Tampil Di Layar Ini Nah Nanti Untuk Link Nya Akan Kita Shop Dengan Menggunakan Bitly Jadi Akan Mudah Untuk Dihafal Tidak Terlalu Panjang Halo Halo Nanya Mbak Layla Bu Layla Izin Masuk Oke Barangkali Ada yang bertanya Masih Silahkan Izin Masuk Bu Layla Dari Sugiyoto Halo Oke Pak Sugiyoto Silahkan Untuk Pilihan Prodi Saya Buka Lunya Tadi Kalau Yang Masuk Di Ekonomi Syariah Ikut Yang Poin Mana Oke Terus Untuk Nomor Peserta Itu Nomor Yang Ada Di Pengumuman Kemarin Ya Umpamanya Saya Nomor 58 57 Bukan Nomor Yang Pas Waktu Masuk Mendaftar Itu Ada Nomor Pendaftaran Sama Nomor Peserta Nah Nanti Ketika Cetek Apa Ketika Cetek Nah Nanti Silahkan Menggunakan Nomor Yang Dari Terima kasih Makasih Makasih Bu Terima kasih Bu Layla Mohon maaf Jadi Mungkin Karena Besok Linknya Itu Dicat Itu Mohon Untuk Teman-teman Tidak Banyak Ngobrol Dicat Karena Nanti Kita Harus Nyari Ya Walaupun Dibuat Bitly Daripada Kita Menghafalkan Lebih Enak Gambarnya Dimunculkan Pak Sakdudin Oh Sekedap Sakdudin Insya Allah Besok Zoom Group chat Itu Akan Kita Buat Disable Jadi Tidak Akan Ada Percakapan Lain Selain Apa Yang Disampaikan Oleh Jadi Semuanya Tidak Bisa Ngejar Kecuali Asmin Sajib Halo Bu Assalamualaikum Ijen Tanya Sebentar Pak Sakdudin Dulu Selesai Apa Belum Ya Bagaimana Pak Sakdudin Terima kasih Berarti Kalau Memang Untuk Chatnya Besok Dibuat Semacam Itu Jadi Teman-teman Tidak Bisa Cat Sehingga Kita Untuk Ngekses Ke Google Formulirnya Lebih Untuk Mudah Terima Kasih Assalamualaikum Pak Sakdudin Google Form yang Hari ini Tadi Dishare Oleh Mbak Nisa Itu Masih Belum Dikasih Time Limit Tapi Yang Besok Akan Bapak Ibu Kerjakan Itu Akan Time Limit Jadi Mohon Sambil Melihat Waktu Ketika Mengerjakan Atau Di Layar Komputer Biasanya Ada Jam Yang Otomatis Ada Yang Sekiranya Pokoknya Sebelum Jamnya Selesai Segera Disapp Soalnya ABC Jadi InsyaAllah Cepat Selesai Silahkan Tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Mau bertanya Tadi Ketika Link Google Form Saya Klik Itu Langsung Keluarnya Satu layar Penuh Akhirnya Zoom Meeting Tertutup Itu Besok Kalau Kejadian Seperti Itu Bagaimana Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Memang Ketika Kita Klik Link Itu Pasti Secara Otomatis Kita Akan Diarahkan Ke Layar Google Form Jadi Tidak Apa-apa Tidak Masalah Yang Penting Zoom Tidak Sampai Di End Atau Tidak Sampai Di List Atau Anda Tidak Menutup Kamera Jadi Itu Secara Otomatis Zoom Akan Tetap Berjalan Yang Mungkin Kameranya Berjalan Nanti Kita Bisa Hawasi Dari Kalau Memang Ketinggalan Melihat Dalam Satu Layar Itu Ada Zoom Sama Ada Google Form Itu Silahkan Diminimize Baik Zoom Maupun Google Form Itu Kan Bisa Diminimize Dijadikan Dua Layar Itu Bisa Ya Tadi Sudah Saya Coba Coba Cuma Kalau Diminimize Itu Soalnya Jadi Kelihatan Kecil Jadi Agak Susah Untuk Membacanya Kebetulan Mata Saya Minus Maaf Saya Maafkan Pak Yunita Pakai HP Atau Pakai Laptop Pak Yunita Saya Pakai Laptop Pak Cuma Tadi Ketika Diminimize Itu Kan Jadi Kecil Gitu Saya Agak Kesulitan Membacanya Barakali Untuk Peserta Yang Lain Mungkin Enak Pakai Laptop Kira-kira Begitu Kira-kira Daripada HP Kecil Lembut Apalagi Matanya Sudah Tua Seperti Saya Usahakan Pakai Laptop Terus Untuk Peserta Pak Wadir Bisa Menggunakan Laptop Dalam Diskusinya Tapi Dalam Menyelesaikan Soal Linknya Tersendiri Bisa Menggunakan HP Khusus Soal Jadi Komunikasinya Yang Virtual Bisa Laptop Tapi Mengerjakan Soalnya Bisa Lewat HP Begini Bisa Lewat HP Oke Misalnya Yang Bagus Pak Itu Bisa Seperti itu Yang penting Bapaknya Nanti Seluruh Peserta Bisa Mengerjakan Soal itu Di depan Zoom Jadi Bisa Mengerjakan Secara Langsung Di depan Layar Komputer Tidak Bergeser Dari Layar Komputer Itu Bisa Supaya Tetap Maksimal Seperti Bu Yunita Tadi Silahkan Anda Tetap Di situ Mengerjakannya Via HP Jadi Setuju Untuk Mengerjakannya Besok Tetap Peserta Harus Dikontrol Oleh Video Zoom Walaupun Di HP Boleh Tapi Tempatnya Tidak Lepas Kalau Peserta Lari Dari Video Zoom Yang Dari Semula Maka Panitia Bisa Memberikan Sanksi Kepada Peserta Itu Pak Mengerjakan Izin Bertanya Silahkan Pak Untuk Submission ID Itu Diisi apa Maaf Tadi Kurang Ya Tadi Sudah Dijelaskan oleh Mbak Nisa Untuk Submission ID Jangan sampai Kosong Diisi Apapun Boleh Satu Buruh Pun Boleh Satu Angka Boleh Yang Tidak Sampai Kosong Submission ID Misalkan Ditulis A Atau Ditulis Satu Atau Ditulis Apapun Boleh Silahkan Yang Tidak Sampai Kosong Terima Kasih Jangan Sampai Kosong Submission ID Karena Tidak Itu Wajib Wajib Diisi Saudara Peserta Bisa Menulis Namanya Misalnya Muniri Begitu Langsung Disubmit Boleh Jadi Besok Ujian Akan Kita Laksanakan Dalam Satu Sesi Awalnya Kita Rencanakan Dua Sesi Tapi Nanti Waktunya Tidak Jukur Satu Sesi Jam 7.30 Sampai Dengan Jam 9 Nah Misalkan Ada Pertanyaan Bagaimana Kira-kira Ketika Ada Trouble Dan Baru Bisa Masuk Di ruang Zoom Itu Jam 8 Apakah Masih Bisa Mengakses Soal Karena Soal Disetting Jam 7.30 Sampai Dengan Jam 9 Jawabannya Bisa Bahkan Misalkan Anda Terlambat Anda Mengerjakan Jam Setengah Sembilan Pun Anda Masih Tetap Bisa Mengerjakan Waktunya Sampai Dengan Jam Sembilan Tapi Kita Berdoa Semoga Bisa Tidak Ada Tendal Apa Semoga Semuanya Lancar Dan Setelah Ujian Selesai Akan Ada Jeddah Satu Jam Untuk Panitia Menyiapkan Ini Apa Prapenujinya Jam 10 Tempat Akan Segera Dimulai Untuk Ijian Nah Untuk Linknya Sebagaimana Yang Kemarin Sudah Dishare Oleh Panitia SPNB Melalui Web Pasca Dan Media Sosial Pada Boleh Masuk Boleh Siap Pak Wafir Upamanya Tadi Disampaikan Baru Masuk Ke Zoom Itu 8.30 Sementara Batas Akhirnya Kan Jam 9 Berarti Kan Batas Akhirnya Kan Tetap Jam 9 Batas Akhirnya Tetap Supaya Tidak Ada Pengunduran Waktu Bagi Yang Terlambat Kan Jadi Yang Terlambat Masih Bisa Masuk Tapi Tetap Jam Selesai Di Jam 9 Terima kasih Pak Lela Yang Jam 10 Tepat Akan Kita Mulai Ujian Bisa Jadi Semuanya Kita Siap Ijin bertanya Bu Silahkan Pak Fajar Ini Saya Perhatikan Di Aplikasi Zoom Disitu Kan Ada Unmode Untuk Suara Juga Ada Unmode Ada Yang Untuk Mematikan Video Pertanyaan Saya Apakah Nanti Selama Ujian Video Harus Selalu Nyala Atau Bagaimana Terima kasih Unmode Maksudnya Mood Itu adalah Dalam arti Mikrofonnya Saja Tapi Kameranya Tetap Nyala Jadi Selama Ujian Baik Ujian Tulis Maupun Ujian Desaan Itu Semuanya Kameranya Dalam Keadaan Menyala Tapi Mikrofonnya Saja Yang Dinot Berarti Dia Tidak Tidak Diperkenankan Calon Mahasiswa Seperti Ini Hanya Nama Saja Gitu Sudah Diperkenankan Harus Terlihat Wajahnya Supaya Kita Mengetahui Kalau Yang Ujian Adalah Bapak Ibu Sendiri Terus Pertanyaan Berikutnya Apakah Boleh Menggunakan Alat Bantu Misalnya Kalkulator Dan Sebagainya Ya Sebenarnya Tidak Diperkulihkan Jadi Silahkan Untuk Pengerjaan Matematika Silahkan Dikerjakan Secara Manual Pada Intinya Pokoknya Anda Silahkan Mengerjakan Kalau Bisa Kerjakan Semua Soalnya Dengan Terima kasih Dan Pastikan Semuanya Terisi Semuanya Karena Semuanya Ada Bintang Merah Artinya Wajib Diisi Semuanya Laila Mau Tanya Lagi Tadi Video Kan Harus Nyala Terus Seperti Saya Tadi Ketika Saya Klik Link Soalnya Klik Link Google Tadi Kan Semua Layarnya Jadi penuh Itu Tampilan Videonya Dari Panitia Bagaimana Apa Tertutup Atau Memang Tetap Terpantau Terpantau Terima kasih Sampai 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 Tidak Tidak Kalah Pentingnya Terima Tidak Yang tidak kalah pentingnya juga petunjuk ujian lesan, termasuk dari semuanya itu ujian proposan. Ini saya kira-kira balik aja ke proposaku. Bungkusnya ngeklik-ngeklik ini janya nge-klik. Itu bagus tapi justru proposanya jatuh, bisa jatuh berguguran itu, baik yang calon S2 maupun S3. Matur Suwun, lanjut. Iya, Pak Matur Suwun. Untuk tata tertib ujian, sambil diperhatikan, itu sudah ada di kartu ujian, semuanya wajib membaca tata tertib ujian. Dan besok sebelum kegiatan dimulai, juga akan tetap kita bacakan untuk tata tertib ujiannya. Untuk ujian yang lebih maksimal, untuk ujian desanya, silakan semuanya besok mempersiapkan proposal masing-masing. Jangan sampai ketika besok Anda diwawancara, Anda tidak memahami visi proposalnya. Mungkin gara-gara ada yang proposalnya SKS, terkebut semalam ya. Silakan di-print, lebih baik di-print proposalnya. Jadi besok ketika kita tanya halaman sekian-halaman sekian, itu nanti Anda bisa langsung cepat membuka proposalnya. Bisa dicontohkan, Bu Layla, untuk wawancaranya itu seperti apa? Kalau mungkin Google Form ini kan sudah sering kita laksanakan. Cuma untuk wawancara di Zoom ini seperti apa? Terima kasih. Baik Pak Sadudin. Untuk ujian misalnya besok, itu masing-masing peserta ujian akan diuji secara langsung oleh tiga penguji. Untuk yang program dokter, itu akan diuji secara langsung oleh para profesor. Dan nanti untuk yang program magister akan dijual oleh para beberapa profesor dan juga dokter. Jadi besok tetap muka secara langsung di Zoom. Jadi Jenengan akan tetap langsung dengan bio-bio itu dan silakan nanti Jenengan sambil membawa proposal. Nah nanti biasanya untuk ujian lisannya, itu materinya adalah keislaman. Terus kemudian terkait dengan keilmuan Jenengan dan proposal. Misalkan Jenengan milih prodinya adalah studi Islam untuk S3 misalkan. Makanya akan diujikan ya terkait dengan keislaman. Kalau keislaman itu seperti ya biasanya yang berkaitan dengan syariah gitu ya. Terus kemudian berkaitan dengan keilmuan studi Islam itu misalkan Jenengan ingin konsentrasinya apa, ya nanti akan diwawancara terkait dengan konsentrasi yang akan diambil. Dan juga proposal. Kalau proposal layaknya Anda sedang ujian proposal fesis atau proposal disertasi. Izin bertanya Bu. Silahkan. Kalau nanti ujian proposal, ujian lisan, itu apakah hanya berhadapan atau satu zoom dengan para penguji atau rekan-rekan mahasiswa, calon mahasiswa lain juga ikut? Oke, untuk satu sesi ujian, itu cukup penguji dan juga satu mahasiswa yang akan diuji. Jadi nanti ketika yang lain itu akan berusaha masuk ke dalam ruang zoom, itu akan masuk dalam ruang tumbuh dan tidak akan kita admin dulu. Jadi masuk dalam ruang tumbuh ketika itu selesai, baru akan kita admin sesuai dengan urutan yang ini, urutan yang sudah kita tetapkan melalui jadwal. Berarti hanya berhadapan dengan pengujinya saja Bu ya? Ya, hanya berhadapan dengan pengujinya saja. Siap, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada jadwalnya mungkin per peserta itu mungkin kan saya lihat, kan agamanya ini biar. Tapi besok ada mungkin. Oh iya, terima kasih. Karena masih menghubungi beberapa pengusaha untuk kesediaan. Oke. Matur Sumanwun. Matur Sumanwun. Yang lain garangkali, silakan. Sudah cukup jelas untuk yang ujian tulis tadi. Bisa dipahami. Bu, yang banyak tanya tadi kan calon S3. Calon-calon yang S3 itu memang usia agak lebih dewasa dari yang mahasiswa calon S2. Untuk yang mahasiswa calon S2 ini tidak banyak bertanya. Mungkinan yang pertama malu, yang kedua sudah benar-benar paham. Mungkin bisa disampaikan lagi, terutama yang terkait dengan pewancara Bu. Karena semua yang besok, itu penentunya adalah peserta sendiri. Karena panitia telah menyiapkan semuanya lewat media ini. Pesertalah yang harus kreatif. Apakah harus menggunakan dua alat media, HP dan laptop, apakah cukup satu. Karena kalau menggunakan zoom itu bisa ditampilkan dua layar, bisa ditampilkan tiga layar, kalau memang sudah mahir dalam mengelola tampilan di zoom itu. Oleh karenanya, untuk yang menginvite besok, itu kan ketika wawancarakan admin ya Bu ya. Atau host atau co-host. Nah, oleh karenanya untuk yang besok, yang saya harapkan adalah co-host itu betul-betul stand by, memantau semua yang terjadi itu. Supaya tidak banyak suara masuk dari luar, yang baru masuk terus ngobrol dan lain-lain. Kalau hari ini sudah lumayan bagus, tapi beberapa masih aktif. Apakah aktifnya yang ditanya, atau aktifnya lupa, atau tidak bisa mematikan microphone-nya itu, lain lagi persalahan. Mungkin itu Bu Laila, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Munir. Kalau memang besok menggunakan dua perangkat, misalkan para peserta menggunakan perangkat laptop dan juga HP, pastikan salah satu dari perangkat itu, mikrofonnya di mute ya. Di mute. Dan kemudian volumenya dikecilin, supaya tidak mengema gitu ya. Biasanya kalau, apalagi kalau misalnya berdekatan dengan teman-temannya, biasanya pasti akan mengema kalau orang-orang, apalagi kalau pasti jangkau wawancara. Oke, jadi ketika menggunakan dua perangkat, silakan di non-aktifkan mikrofonnya, dan volumenya diminimalkan gitu ya, suaranya ya. Ya, silakan Pak Nurholius. Jadi kemarin di SK itu sudah disebutkan nomor peserta, dan ternyata setelah kami download nomor peserta ujian itu berbeda, dan berada di kartu dengan DSC, kita pakai yang mana ya. Terima kasih. Pak, ya. Kami sarankan untuk semuanya, menggunakan nomor peserta yang tertera dalam kartu ujian. Jadi hari ini sudah bisa mencetak kartu ujian, nanti di sana ada nomornya, silakan menggunakan nomor tersebut. Lela. Ya, Pak Nurholius. Ya. Mohon disampaikan kepada peserta, di samping kartu ujian, mungkin kartu identitas lain, dan ya identitas lain, biar... Pak Wadir, diandungi terlihat. Oh, ya, ya, ya. Saya ulangi. Mungkin peserta, mohon maaf, peserta bisa menyiapkan kartu ujian sama kartu petanda yang lain, barangkali begitu. Ketika nanti penguji wawancara itu ada indikasi, oh ini berarti bukan orangnya, kira-kira nanti biar menghilangkan suudan-suudan itu, ini lupa, ini saya nama, saya asli wajah saya ini. Jadi, untuk menghindari, namanya Pak Adi, tapi diujikan Pak Santol. Contohnya maunya seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, maturnuan Pak Wadir. Jadi, sesuai dengan peraturan yang sudah diumumkan, nanti peserta ujian masih menunjukkan kartu ujiannya, ketika ujian, baik sebelum ujian tulis maupun ujian tulisan. Nanti akan ada perintah, silakan tunjukkan kartu, silakan nanti ditunjukkan di kamera. Nanti, baik itu ujian tulis maupun ujian tulisan. Jadi, nanti kami sambil bisa melihat wajah garing jeneng-jeneng semua. Pastikan sudah dicetak, ya, kartunya hari ini. Tidak hanya di-download, tapi dicetak sekalian. Belum. Mungkin juga dihimbau di grup, Mbak El. Ya, siap. Di grup WA, biar hari ini mencetak kartu, baik magister maupun dokter. Kira-kira. Kira-kira. Bolehlah. Siap. Oke. Telepon, Pak. Mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, seperti yang di dalam chatting di grup itu, sekiranya di tengah-tengah proses ujian tulis misalnya, tiba-tiba zoom-nya keluar. Kelihatannya banyak itu, terutama yang sinyalnya yang tidak kuat itu. Apa yang mesti dilakukan oleh peserta? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang keren, ya. Yang pastinya ditunggu-tunggu oleh banyak peserta. Jadi, ada beberapa solusi ketika besok misalkan ada kendala terkait dengan peserta, misalkan tidak bisa masuk dalam ruang zoom pada kendala jaringan atau apa, itu para penguji besok juga sudah siap untuk video call WA. Jadi, besok yang tidak bisa masuk ruang zoom itu mohon segera lapor ke Panitia, nanti akan diskemakan ujian video call pada hari ini juga. Jadi, nanti akan kami berikan nomornya dari para penguji, silahkan nanti langsung hubungi via video call group. Dan video call group itu bisa sampai beberapa peserta, yang penting pokoknya WA-nya di-update. Zoom juga seperti itu ada beberapa yang mungkin belum bisa masuk zoom. Itu karena zoom yang ada di HP maupun di-update yang belum di-update. Silahkan di-update dulu supaya tidak ada kendala ke-cah logi. Ya, betul. Karena sampai hari ini pun pagi ini kelihatan masih banyak yang belum masuk di pelatihan ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, untuk hari ini sebenarnya menggunakan zoom yang zoom 10. Kebetulan hari ini juga ada operatornya tidak operator zoom langsung yang untuk pause besok. Insya Allah, besok akan lebih baik daripada hari ini. Karena yang mengoperatori zoom ini ini ya, Pak. Sudah ada kegiatan ini lagi dan tiba-tiba pas kodenya tiba-tiba berubah-ubah sendiri seperti itu. sehingga banyak beberapa yang belum bisa masuk. Nah, insya Allah bisa, kan, segera kita setting untuk tanpa pas siap supaya nanti untuk para peserta bisa langsung masuk. Jin, bertanya bolehlah. Terima kasih. Saya mengira untuk besok itu pada sesi wawancara akan banyak kelompok dari dosen dan mahasiswa yang sedang ujian. Mungkin bisa ditempuh cara seperti ujian basis selama ini yaitu basis setiap kelompok ujian dari tiga penguji dan beberapa mahasiswa itu bisa diberi dengan linknya link untuk zoom itu sehingga untuk giliran dari peserta satu user lainnya itu bisa dikode melalui WA di grup itu sendiri. Mungkin bisa sebut itu karena kalau admin besok itu menangan dari semua kelompok-kelompok ujian ini saya kira saya tidak tahu seperti apa tata kerjanya tapi mungkin cara saya usul tadi mungkin bisa di tinta lanjut. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Insya Allah Insya Allah sore ini akan segera kita umumkan nama-nama penguji lalu kita update kembali untuk pengumumannya termasuk nanti peserta ini masuk di jam berapa peserta ini masuk di jam berapa dengan link zoom yang mana itu akan kita update kembali Insya Allah sore ini akan kita update kembali jadi nanti para peserta silakan melihat di web pasca kembali untuk pengumuman yang lebih update Gini Bu kita bicara kemungkinan terburuk terkadang internet di pondok ini tiba-tiba down atau kadang-kadang karena kami pondok tua juga terkadang-kadang konslet itu bisa listriknya bisa berarti berjam-jam itu Bu gimana ini Bu ya maka dari itu untuk mereka untuk Anda-Anda yang berada dalam jaringan yang rawan pastikan Anda menggunakan laptop jika ada laptop dan pastikan wilayah yang rawan untuk sinyal yang buruk itu sebaiknya Anda tidak ujian di situ mencari tempat misalkan yang di pelosok agak ke kota dikit gitu ya sekiranya Anda sinyal di sana karena kami di pondok ini kan karena lagi pandemi juga tidak bisa keluar Bu karena daerah Pak Faruk dari daerah mana Pak Faruk ada di sebelah di daerah Lirboyo Bu itu ada yang kena oke itu ada yang kena barusan itu jadi kita mewanti-wanti tidak bisa keluar gitu Bu oke silahkan seperti yang saya katakan di awal tadi bagi semuanya yang ada kendala berkaitan dengan jaringan atau penyisaran akan ada listrik mati silahkan langsung menghubungi panitia jadi mungkin akan bisa kita skembakan untuk jika ujian bisa kita skembakan untuk ujian via video call kalau memang tidak memungkinkan karena memang jaringan lemah bisa kita agendakan untuk ujian susulan di lain hari kalau ujian susulan itu apa pasti ada karena teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama seperti saya saya mohon izin dulu terima kasih untuk kasus saudara Faruk masih benggung bagus ya sebentar oke saya jadi begini kalau yang dipondok pastikan hari ini ngisi pulsa yang banyak dulu jadi dengan mengandalkan wifi saja jadi kalau kemudian ada dua kalau laptop akan jaringan wifi seutara kalau video call kan bisa menggunakan WA senyampang just dulu powerbank-nya yang banyak kemudian pastikan isinya paketannya ada nanti kalau tidak ada paketannya maswaruf ya jadi misal Allah kalau pakai paketannya yang cukup diisi sekarang lah 100 ribu gitu ya untuk berapa 15 riba itu insya Allah jadi kecuali force major yang kita berikan kesempatan ujian dalam bentuk yang berbeda yang force major jadi kondisi genting kalau masih ada kemungkinan bisa menggunakan jaringan yang lain seperti tadi upaya kan ada di sisi ini atau kanannya sehingga kemudian ketika terjadi pemadaman langsung hubungi panitia kemudian langsung akan hubungi video call ya insya Allah kalau WA video call itu tidak ada problem kecuali maswaruf tidak ada paketannya sementara begitu terima kasih ini mungkin bisa juga dilakukan oleh calon peserta yang akan itu bisa bergabung dengan saudaranya yang biasanya WAV-nya bagus-bagus itu kan sekarang sudah banyak di desa-desa itu banyak orang-orang kaya itu yang baik-baik gitu ya yang mempersilahkan misalnya kita minta izin untuk mengakses WAV-nya selama ujian ini saya kira salah satu solusi mungkin punya saudara yang banyak ada tarang di kampung-kampung di rumah itu bagi yang tidak punya WAV-nya atau yang pulsanya tiba-tiba habis dan lain sebagainya saya kira itu salah satu saja alternatif terima kasih Mbak Leila ini maternoan Pak Zainal Pak Zainal ini kapro di S2 bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Akhla Zainal tadi jadi Anda bisa bergabung di rumah keluarga atau mungkin tetangga ya yang WAV-nya lebih lancar kami persilahkan dan misalkan terkendala dengan Zoom dengan Google Form sehingga saat pelaksanaan itu langsung bisa diketahui berapa nilainya nah gitu jadi saya lihat bisa melakukan Zoom begini dan itu nanti kalau pada ini ada oke terkait dengan Zoom kadang memang tidak semua PC atau laptop itu tidak semua bisa ditinggalkan untuk Zoom karena mungkin Zoom-nya belum diupdate atau mungkin belum terinstall Zoom itu silahkan menggunakan laptop atau laptopnya teman atau saudara yang sekiranya pernah dipakai untuk live Zoom atau pernah dipakai untuk seminar atau Zoom-inar melalui Zoom Zoom-nya Oke ada yang lain kira-kira kesan pun paham terkait dengan teknis ujian besok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih susunan penguji kemudian jadwalnya untuk masing-masing peserta ujian itu jam berapa akan masuk ruang Zoom itu nanti akan segera kita update sore ini yang kemarin itu sebenarnya masih pengumuman lolos seleksi administrasi dan ada ruang Zoom-nya dan mohon dipersiapkan dengan baik untuk besok dan yang sekiranya masih belum terdengar suaranya bisa menggunakan headset menggunakan headset cekai terdengar suaranya karena tadi ada beberapa yang merasa tidak mendengar suaranya silahkan menggunakan headset oke gitu ya masih ada pertanyaan kira-kira tidak ada kalau tidak ada akan segera kami akhiri untuk simulasi pada pagi hari ini nanti jika ada banyak pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang masih Anda belum paham itu silahkan nanti didiskusikan di grup chat mungkin ada temannya yang belum masuk grup chat silahkan untuk kita masuk ke dalam ruang grup chat baik mungkin Pak Agus ada yang perlu disampaikan kembali kepada para peserta baik ini ada pertanyaan di grup chat tidak bisa masuk tolong yang tidak bisa masuk di grup WA masuk di telegram jadi memang kapasitas WA itu hanya 250-an orang yang bisa masuk ke situ jadi mohon ini yang merespon pertanyaannya siapa ini Bulut atau mbak ini ya Bulut Vila Bulut Viani Unzia Zulfa itu tanya mau masuk di grup WA nya S2 tapi belum bisa ya saya sarankan ke telegram sudah di share ya grup telegramnya ya oke baik kita akan share di grup apa grup apa namanya disimulasi tentangan grup telegram jadi nanti yang belum bisa masuk di grup WA memang karena kapasitas WA hanya bisa sekitar 230-250 orang lebih dari itu tidak bisa sementara peserta ujian adalah sekitar 300-an jadi mohon maaf yang tidak bisa masuk di grup WA tetap nanti saya minta untuk masuk di grup telegram sementara itu saya kira jadi yang paling penting Bapak Ibu tolong hari ini dipastikan dulu paketannya di cek di bintang berapa-berapa tergantung nomernya ya nanti di cek ada enggak paketannya ya di cas betul siapkan powerbank kemudian tadi itu jaringannya on dengan ikhlas jadi karena ini amat sangat jadi ini pertama kali kita menggunakan ujian online dan ini kalau kita sukses adalah sukses untuk kita bersama saya kira peserta juga akan senang jadi kita juga panitia juga berharap betul semuanya besok bisa hadir dan mudah-mudahan besok semuanya dimudahkan dan bisa lulus bergabung dengan pasca sarjana yang telah saya kira itu harapan dari kami dan terutama mudah-mudahan besok sehat semua sehat semua lahir batin baik penguji maupun yang diubah saya kira begitu ku Lel selaku mewakili panitia pada kesempatan kali terima kasih terima kasih Pak Agus jika sudah tidak ada pertanyaan oh ini mohon di-share link telegram Agus sebelum kami akhiri ini ya kami share link telegram bagi yang belum bisa masuk di ruang terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang penting jangan di-close ya, dalam kondisi terbuka saja global phone-nya. Baik, nanti rekaman Zoom-nya akan kami kirimkan. Ini kebetulan tidak streaming di YouTube, tapi kita rekam melalui Zoom Club meeting. Nanti rekamannya akan kita share melalui grup nanti. Terima kasih. Mbak El? Mbak El? Mbak El? Oke, Mbak Wadid. Mau izin live. Mau izin live dulu, Mbak El? Iya, iya. Nggak punten, nggak punten. Iya, iya. Saya Agency. Berhenti. Terima kasih. Terima kasih. Tata tertib ada di pengumuman yang kemarin, dan itu juga nanti akan tertulis di kartu peserta ujian, jadi sebagaimana yang sudah ditulis, bahwasannya ujian akan dilaksanakan jam setengah delapan, maka disarankan seluruh peserta yang masuk ruang zoom di awal, setidaknya 15 menit sebelum ujian, seperti yang di poin 6 ini. Dan ketika masuk zoom, itu nama harus, nama asli peserta, dan nomor peserta. Nomor peserta yang tertera dalam kartu ujian, yang belum mencetak kartu ujian segera mencetak kartu ujian hari ini. Dan berikutnya, seluruh peserta ujian masih berpakaian sopan dan rapi. Yang bagi yang perempuan, silakan Anda berpakaian yang rapi dan berperutu, nanti yang laki-laki sudah ada. Dan yang tak kalah penting adalah, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk ujian misal, silakan kalau bisa proposalnya itu dicetak, supaya besok ketika Anda diwawancara berkaitan dengan proposal itu, nanti Anda bisa mempersiapkan dengan baik. Nanti ketika ditanya, terkait dengan halaman sekian, halaman sekian Anda sudah ready di sana, tidak lagi bingung mencari file-nya di komputer. Ruang Zoom akan kami buka, itu jam 7 tepat. Seidaknya Anda kurang 15 minit sudah mulai masuk di ruang Zoom untuk persiapan. Dan pastikan sebelum ujian, semuanya sarapan terlebih dahulu, minum air putih juga ya. Dan sampai Anda kurang minum, nanti tidak konsentrasi. Minumnya jangan terlalu banyak, supaya besok tidak bolak-balik ke tamar mandi. Malam harinya, jangan makan yang pedas-pedas, supaya besok tidak beser ke tamar mandi. Oke, itu link untuk telegram. Silakan Anda bisa bergabung juga di grup telegram ya. Nanti informasinya juga sama, seperti yang ada di dalam grup WA. Nanti bagi yang belum mengikuti bisa di-share juga link telegram ini kepada teman-temannya. Nanti juga akan kita share juga di sore hari nanti, bebarangan dengan pengumuman yang lainnya. Jadi mohon pastikan, selalu update terus informasinya melalui web PASKA Sarjana Genggulung Agung, dan juga media-media sosial kami, baik itu Instagram maupun Facebook-nya PASCA. Facebook kami adalah PASCA I-A-I-N-P-A. Kemudian untuk Instagram-nya juga namanya PASCA. Pak Asraf, ada yang disampaikan? Pak Asraf masih mingat itu? Mungkin barangkali bisa di-unmigat Pak Asraf. Pak Asraf, sebelum kami tutup, Pak Asraf. Baik, Mbak Lela. Di tata tertib itu, saya baca tadi, saya akan baca tadi, sanksi itu belum muncul. Kayak yang di itu, UMPT Kin, kalau ada peringatan, tiga kali tidak diindahkan, maka kemudian panitia langsung mendiskualifikasi peserta. Satu. Yang kedua, bagi mahasiswa yang trouble masuk, tadi memang sudah disediakan aduan, nomor aduan untuk mengadu, nanti akan kita pertimbangkan. Tidak bisa masuknya itu karena boss major, karena apa, karena apa. Nanti peserta hujian susulan itu betul-betul terukur. Tidak, wah lali, urmal hujan, urmal hujan susulan. Itu kan bukan alasan yang bisa kita terima. Itu mungkin. Mantul-mantul masyarakat menikmati masukan yang sangat berharga. Nanti akan kita update pengumuman tersebut di sore hari nanti. Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh sesuatu peserta. Dan nanti bagi peserta yang mengalami bidala, sehingga tidak bisa dikuti hujian, nanti akan kita sediakan kontak person. Kontak person-nya sama dengan yang kemarin. Ketika SPMD. Kontak person-nya nanti, terutama di Mas Rizal ya, admin dan itu. Oke, Mbak Ella, matur sumun. Oke, asrah, sami-sami, matur sumun, maksudannya. Taman, silakan disimpan itu link-nya. Dan mungkin ada teman yang belum bisa bergabung, silakan di-share ke teman-temannya. Nanti juga akan sudah kita informasikan di web-nya Pasca dan juga media sosialnya Pasca. Terima kasih atas kedatangan Bapak-Ibu semuanya dalam acara simulasi SIPAMARU Pasca Sarjanaya Tolong Agung tahun 2020. Semoga kegiatan kita ini dapat memberikan manfaat dan semoga besok seluruh peserta bisa mengikuti ujian dengan baik, tidak ada gendala satu apapun. Dan mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca Khambalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan masuk kembali ke pendaftaran online yang kemarin, dengan memasukkan pinnya jenengan semua. Jadi tidak diwefersan. Masuk ke yang kemarin, di spmb.fi.id, slice pasca itu, nanti memasukkan pin kembali, di sana nanti akan ada opsi untuk cetak kartu ujian. Terima kasih. 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 Terima kasih.